Intro Balik lagi bareng gue Rizal Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Mersal Telepati Vijay yang kini memberankan sebagai dokter Yang akan membantu warga miskin untuk berobat Warga miskin tersebut hanya cukup membayar 5 rupiah Atau sekitar 1000 rupiah saja Apapun sakitnya untuk berobat kepada dokter Maran Tentunya belas kasihan dokter Maran ini Banyak tak disukai oleh pihak-pihak yang punya kepentingan lain Nah penasaran bagaimana kelanjutannya? Yuk gak lama lagi mari simak baik-baik alur cerita filmnya Film diawali di sebuah kota yang bernama Chennai Dimana saat itu ada seorang pria yang sedang menculik beberapa orang Kita sebut saja nama pria itu Corona Si Corona ini menculik beberapa pria pada saat subuh Dan anehnya para pria yang diculik itu semuanya bekerja di bidang kesehatan Ada yang bekerja sebagai sopir ambulans Lalu sebagai manajer rumah sakit Kemudian seorang perantara pasien dengan rumah sakit Dan yang terakhir adalah seorang dokter Tidak diketahui apa alasan Corona menculik mereka Hingga hal ini pun menjadi berita sensasional di kota itu Polisi yang mendengar berita mengejutkan ini Berhasil melacak pelaku penculikan Dan langsung menangkapnya di sebuah rumah Namun mereka bukan menangkap si Corona Melainkan seorang dokter bernama Maran Yang sangat disayangi oleh para tetangganya Karena saking sayangnya Para tetangganya langsung mengalangi penangkapan itu Bahkan ada pria yang mengancam Akan membakar dirinya Jika dokter Maran tidak dibebaskan Polisi yang sudah disudutkan oleh banyak masa Langsung cepat-cepat membawa dokter Maran ke mobil Dan kemudian membawanya ke suatu tempat Di tempat itu Dokter Maran diintrogasi oleh kepala polisi Yang bernama Randy Yang ternyata yang telah mengejarnya selama 2 minggu Jadi guys Kasus penculikan yang terjadi Ternyata adalah kerjaannya dokter Maran Dan Corona Hanyalah kaki tangannya saja Dia sebelumnya juga pernah melakukan kasus kriminal Yaitu pembunuhan Tepatnya 2 minggu yang lalu Di sini Randy kemudian bertanya padanya Siapakah dirimu sebenarnya Apakah kau seorang kriminal Teroris Atau seorang pemimpin etnis tertentu Dokter Maran hanya tersenyum mendengarnya Dan kemudian Menceritakan semuanya yang dimulai Sejak 2 minggu yang lalu Ini ceritanya sedikit panjang ya guys Jadi kalian harus menyemaknya betul-betul Nah Kala itu Dokter Maran Bersama Corona Baru saja sampai di bandara Perancis Untuk menghadiri sebuah acara di negara itu Di sini Ada yang aneh guys Karena para bully di sana tertawa Melihat pakaian yang dipakai oleh dokter Maran Padahal itu Adalah pakaian tradisional India Yang bernama Doty Karena hal ini Para petugas keamanan Langsung mencurigai dirinya Berpikiran kalau dia itu adalah teroris Mereka kemudian membawanya ke sebuah ruangan Dan memeriksinya di sana Sambil menyuruh dia Untuk membuka baju Dokter Maran dengan berat hati Menuruti kemauan mereka Padahal dia sendiri Tidak tahu apa kesalahannya Setelah diperiksa Ternyata yang ditemukan benda mencurigakan Di tubuhnya Dan dia kemudian didudukan Dengan paksa di ruangan itu Di sini guys Dokter Maran melihat ada wanita Yang tiba-tiba jatuh Sesaat setelah dia minum kopi Dia pun kemudian bilang ke para petugas Yang brengsek tadi Namun mereka semua Tidak ada yang peduli Karena tahu nyawa wanita itu dalam bahaya Dokter Maran memberanikan diri Melawan mereka Dan kemudian berlari sekencang-kencangnya Ke wanita itu Dengan menggunakan sebuah dotan Dan sebuah kartu kredit Dokter Maran kemudian menyayat Leher wanita itu Lalu menyedot darahnya Dan tiba-tiba saja Wanita itu langsung sadar Seketika itu pun Semua orang langsung bertepuk tangan Melihat hal yang tidak biasa itu Tak lama kemudian Beberapa petugas kesehatan datang Bersama dengan seorang dokter Si dokter yang tahu tentang dokter Maran Langsung memberitahu pada si wanita itu Kalau dia adalah salah satu dokter Bedah terbaik di dunia Wanita itu kemudian berterima kasih padanya Sementara para petugas keamanan yang berencic tadi Langsung meminta maaf pada dokter Maran Dokter Maran pun tidak mempermasalahkan itu Namun ada satu hal yang dibilang olehnya Yaitu Jangan melihat buku dari sampulnya saja Atau jangan melihat orang dari luarnya saja Nah setelah itu dokter Maran bersama Corona Pergi ke sebuah acara Yang disengelarakan oleh Komite Pelayanan Sosial Eropa Untuk menerima sebuah penghargaan penting Yaitu manusia yang paling berperni kemanusiaan Di tahun 2017 Ada pun alasan Dia mendapatkan penghargaan itu Tantaran dokter Maran Hanya mengenakan tarif 5 rupiah Atau sekitar 1000 rupiah saja Untuk pasiennya Dia tidak peduli mau pasien itu sakit ringan Ataupun keras Dia tetap hanya mengenakan tarif 5 rupiah saja Karena hal inilah Masyarakat di sekitar rumahnya Sangat mencintainya Bahkan ada yang menganggap dirinya adalah Tuhan Nah untuk penghargaan itu sendiri Diterima dokter Maran Dari ketua asosiasi dokter bedah India Yang bernama dokter Arjun Di sini dokter Arjun kemudian menawari dokter Maran Kerja di rumah sakitnya Namun dia langsung menolaknya Karena tidak terima ditolak Dokter Arjun kemudian mengancam Akan menutup kliniknya Namun dokter Maran Malah mengancam balik Dia mengatakan Kau pikir Hanya karena aku memakai baju tradisional saja Jadi kau menganggapku adalah orang bodoh Dan kau bisa mengancamku sesuka hati Aku akan memukulmu Sampai jadi bubur Jika kau berani macam-macam denganku Setelah mengatakan itu Dokter Maran langsung pergi dari sana Menilakan dokter Arjun Yang kebutaran Setelah mendengar perkataan itu Nah pada malam harinya Dokter Maran bersama Corona Pergi ke coffee shop Untuk bertemu dengan seorang wanita cantik Yang ternyata adalah asistennya dokter Arjun Kita sebut saja namanya Angel Angel yang saat itu bersama temannya Ingin memesan kopi Namun uang mereka kurang Di sini unik nih guys Karena selain seorang dokter Ternyata dokter Maran Juga jago bermain sulap Dia kemudian menyulap uang Angel Yang hanya 5 euro Menjadi 40 euro Untuk membeli 4 cangkir kopi Spontan Angel pun langsung tercengang Niat sulap itu Dan mereka pun kemudian berkenalan Nah tak lama kemudian Tiba-tiba saja datang sekelompok orang ke sana Untuk merampok toko Dan juga para pelanggan Dengan menggunakan berbagai jenis sulap Dibarengi dengan kemampuan berkelahi Yang hebat Dokter Maran Lalu memukuli para perampok itu Kemudian kabur dari sana Keesokan harinya Dokter Maran mengajak Angel Ketemuan di sebuah taman Untuk memberitahu sesuatu Katanya dia melakukan pertunjukan sulap Di sebuah gedung Dan dia ingin Angel membawa bosnya Untuk menyaksikan acara itu Angel pun mengiakan permintaan dokter Maran Dan malam harinya Angel, dokter Arjun Dan banyak orang bule datang ke sana Untuk menyaksikan acara itu Dengan memakai topeng seperti Zoro Dokter Maran pun langsung memulai pertunjukan sulapnya Awalnya Semua pertunjukan berjalan dengan lancar guys Hingga ada satu pertunjukan Yang membuat orang-orang langsung berteriak Dimana dokter Arjun Diajak ke atas Untuk menjadi relawan Lalu dia dimasukkan ke dalam sebuah kotak Dan dokter Maran Secara tidak terduga Langsung menusuknya sampai mati Tidak diketahui ya Apa alasan dokter Maran Membunuh dokter Arjun Tapi sebelum menusuknya Dokter Maran Sempat bilang Kalau ini adalah karma Karena dokter Arjun Pernah melakukan kesalahan besar pada masa lalu Setelah kejadian itu Randy langsung terbang ke Perancis Untuk menyelidiki kasus itu Karena kasus ini melibatkan orang India Di sini Randy kemudian bertemu Dengan seorang dokter Bernama Daniel Yang dengan sombongnya menyuruh dia Untuk mengungkapkan kasus ini Daniel ini sendiri Adalah sahabat baiknya dokter Arjun Dan dia merupakan tokoh antakunis utama Dalam film ini Selanjutnya Kita akan pergi ke kota Chennai Dimana dokter Maran Bersama Corona Baru saja sampai dari Perancis Mereka disambut dengan meriah Oleh masyarakat Karena keberhasilan dokter Maran Mendapatkan penghargaan tadi Bahkan Menteri Kesehatan Juga datang ke sana Untuk memberi selamat Nah Karena sekarang sudah terkenal Dokter Maran Kemudian dipanggil oleh Televisi swasta Dan diwawancarai Oleh seorang perempuan Yang bernama Tara Di sini Tara menanyakan Berbagai pertanyaan Kepada dokter Maran Dan dia pun menjawab semuanya Dengan sangat baik Bahkan ada satu pertanyaan Yang jawabannya Sangat menyentuh sekali Kemudian dokter Maran Menjawab Bahwa impian terbesarnya Adalah pengobatan gratis Untuk semua orang Setelah memberitahu kisahnya Dua minggu yang lalu Dokter Maran Kemudian memberitahu Randy Apa alasan dia Menculik empat orang Yang di awal cerita tadi Jadi guys Beberapa hari yang lalu Ada seorang sopir bajai Yang sedang mengantar Anak perempuannya Kesekolahan Kita sebut saja Nama sopir itu adalah Bobby Lalu anak perempuannya Bernama Maya Nah Di saat Maya Akan menyeberang Kesekolahnya Tiba-tiba saja Dia ditabrak oleh truk Yang melaju sangat kencang Akibatnya Maya pun mengalami Pendarahan hebat Di kepalanya Dan Bobby Kemudian langsung Membawanya Menggunakan ambulans Di sinilah Kemudian permainan jahat Dimulai Yang melipatkan orang-orang Di awal cerita tadi Supaya kalian gampang mengerti Nah Kita akan menamai Sopir ambulans itu Sebagai Andi Lalu si perantara rumah sakit Sebagai Anto Kemudian manajer rumah sakit Sebagai Daddy Dan yang terakhir Adalah si dokter Sebagai Rocky Nah Saat perjalanan ke rumah sakit Andi menelpon Anto Menanyakan ke rumah sakit Mana Dia harus membawa pasien ini Katanya dia harus Membuanya ke rumah sakit Bernama Unimersi Karena mereka Menawarkan uang Masuk lebih besar Dari badar rumah sakit lain Dengan tertawa Andi kemudian Membawa Maya Kesana Padahal ada rumah sakit Yang jauh lebih dekat Setelah sampai disana Bobby langsung Membuanya masuk ke dalam Sementara Daddy Yang merupakan Manajer rumah sakit Lalu Menyuruh Bobby Untuk membayar Berapapun Yang dia punya sekarang Disini Daddy Kemudian mendatangi Rocky Yang sedang melihat Keadaan Maya Dan bertanya Apakah anak itu Bisa diselamatkan Kata Rocky Jika saja anak ini Ditangani 10 menit Lebih awal Maka nyawa anak ini Akan bisa selamat Itu artinya Jika saja Andi Membawa Maya Ke rumah sakit Yang dekat Maka Maya Masih bisa diselamatkan Disini Daddy Kemudian bilang Kita harus merahsiakan Ke ayahnya Kalau anak ini Tidak bisa diselamatkan lagi Kita harus bilang Anaknya masih bisa selamat Jika dilakukan operasi Setelah ayahnya Membayar biaya operasi Sebesar 6 lakh Atau sekitar 120 juta rupiah Barulah kita memberitahu Yang sebenarnya Disini sangat sedih ya guys Karena Bobby Yang hanya seorang sopir bajai Harus menjual harta Benda miliknya Dan juga istrinya Serta meminjam Kesana sini Untuk membiar biaya operasi Yang tidak terduga itu Sehingga cerita Mereka hanya bisa Membayar 4,5 lakh saja Dan akan membiar sisanya Setelah operasi selesai dilakukan Setelah mendapatkan uang itu Rocky kemudian Mengoperasi Maya Namun itu percuma saja Karena tak lama kemudian Maya meninggal dunia Rocky kemudian Memberitahu hal ini Kepada orang tuanya Dan spontan Mereka pun langsung Menangis histeris Disini Daddy Kemudian dengan kasar Menyuruh mereka diam Karena tangisan mereka Menganggu pasien lain Ibunya lalu memohon Untuk meniat jasad anaknya Namun si Daddy Langsung menolak Sebelum mereka Bisa melunasi Sisa uang operasi Karena tidak tahu Harus berbuat apa Ibunya kemudian melompat Dari rumah sakit Dan langsung meninggal dunia Setelah mendengar kisah itu Randy langsung meneteskan air mata Karena tidak menyangka Hal tersebut bisa terjadi Randy kemudian bertanya Soal keempat orang itu Apakah mereka sekarang Masih hidup atau sudah mati Dr. Maran lalu bilang Aku akan memberikan koordinat tempat Mereka berada Jika kau berhasil menemukan mereka Sebelum 10 menit Maka mereka berempat Masih bisa selamat Randy pun kemudian langsung Menyuruh anggotanya Untuk mencari mereka Namun mereka Baru bisa ditemukan Setelah 10 menit Alhasil Mereka semua sudah mati Dan matinya pun juga sadis-sadis ya guys Andi mati Setelah dimasukkan ke dalam cairan kimia Lalu Anto mati dibekukan di sebuah peti Sementara Deddy Mati dengan cara digiling badannya Dan terakhir Si dokter Yang mati karena kekurangan oksigen Setelah itu Dr. Maran kemudian menceritakan sesuatu lagi Yang kali ini Langsung membuat Randy terkejut Bukan kepalang Ceritanya dimulai dari Dr. Daniel Yang melakukan rapat Dengan para staffnya Dr. Daniel yang ternyata adalah Pemilik rumah sakit tadi Menyuruh staffnya Untuk membersihkan nama rumah sakit Yang sudah tercoreng Lantaran peristiwa bunuh diri Yang terjadi tadi Nah Di sela-sela itu Ia melihat rekaman wawancara Dr. Maran Di televisi Dan seketika itu pun Dia langsung mengingat Sebuah kejadian Tidak diketahui ya Kejadian apa yang dimaksud Namun Dr. Daniel Tampak kesal sekali Setelah melihat wajahnya Dr. Maran Saking kesalnya Ia kemudian menyeru Anak buahnya Yang bernama kasih Untuk membunuh dokter itu Nah singkat cerita Kasih bersama anak buahnya Berhasil menemukan Dr. Maran Dan di saat dia ingin Membunuhnya Tiba-tiba saja Dr. Maran Diselamatkan oleh Seorang pria Yang wajahnya Sangat mirip Sekali dengannya Setelah kejadian itu Corona tiba-tiba muncul Dengan sebuah mobil Dan kemudian Membuat dokter Maran Ke suatu tempat Sementara pria Yang tadi menyelamatkannya Langsung masuk Ke rumah dokter Maran Dan berpura-pura Sebagai dirinya Ia kemudian Mengirim lokasi Keberadaannya Pada Randy Agar dia bisa ditangkap Jadi guys Pria yang sedang diintrogasi Oleh Randy sekarang Bukanlah dokter Maran Melainkan seorang Pesulap hebat Yang bernama Wetri Wetri lah Orang yang memukul Para perampok Di Perancis tadi Dan dia juga lah Orang yang telah Membunuh dokter Arjun Adapun alasan dia Ingin ditangkap Randy Agar bisa menceritakan Semua ini Karena dia tahu Randy adalah Polisi yang baik Dan berharap Randy Bisa mengerti Alasan dia melakukan ini Randy pun tidak percaya Begitu saja Dan kemudian Bertanya jika kau Bukanlah dokter Maran Dimanakah dokter Maran Sekarang Wetri kemudian Memberitahu keberadaannya Dan seketika itu pun Randy sangat terkejut Karena memang benar Dia bukanlah dokter Maran Setelah merasa Sudah menceritakan semuanya Wetri lalu melepaskan Bergol Dengan menggunakan sulapnya Dan kemudian Kabur dari sana Selanjutnya Sin akan pindah Ke dokter Maran Yang sekarang sudah Kembali ke rumahnya Disini guys Dokter Maran Sangat curiga pada Corona Karena sebelum dibawa tadi Dia melihat wajah Corona Walaupun samar-samar Dia kemudian Mengikuti Corona Ke sebuah tempat Yang ternyata Adalah markasnya Wetri Tanpa mengucap Satu kata patah pun Dokter Maran Langsung memukul Wetri Menggunakan kayu Dan kemudian Menyebut Corona Adalah pengkhianat Dokter Maran Kemudian lanjut Memukulinya Menggunakan tangan Sambil bertanya Siapa dirinya Sebenarnya Karena tidak tega Niat Wetri dipukul Corona kemudian Memberitahu Rahasia besar Tentang orang tua Dokter Maran Yang selama ini Disimpannya rapat-rapat Dan sekaranglah Waktu yang tepat Untuk menceritakannya Jadi guys Pada tahun 1990 Dokter Maran Yang saat itu Masih berumur 5 tahun Tinggal bersama ayahnya Yang bernama Wetri Maram Dan ibunya Yang bernama Aisu Wetri Maram Adalah orang yang Sangat disegani Di desanya Karena dia adalah Orang yang sangat Pemberani Jika ada sesuatu Yang terjadi Di sana Maka dialah Orang pertama Yang akan maju Untuk menghadapinya Begitu juga Ketika ada orang Yang ingin mengambil Paksa Tanah di desa itu Wetri Maran Lah yang langsung Mengatasinya Untuk menjegah Orang-orang itu Supaya tidak Datang lagi Dia kemudian Bersama warga Berkotong royong Untuk membangun Sebuah kuil Di tanah tersebut Nah Di saat mereka Sedang melakukan Acara peletakan Batu pertama Tiba-tiba saja Tempat itu Kebakaran Akibat kebakaran itu Ada beberapa Anak kecil Yang menjadi korban Dan mereka Kemudian dibawa Ke rumah sakit Yang jaraknya Sangat jauh Karena hal ini Ada dua anak kecil Yang tidak bisa diselamatkan Lantaran mereka Kurang cepat Sampai ke sana Jika saja Mereka sampai 10 menit Lebih awal Maka kedua anak itu Pasti bisa selamat Wetri Maran Yang mendengar ini Langsung sangat sedih Dan memutuskan Untuk membangun Rumah sakit Alih-alih membangun Sebuah kuil Karena membangun Rumah sakit Membutuhkan biaya banyak Masyarakat desa Menyumbang emasnya Untuk dijual Dan uangnya dipakai Untuk membangun Rumah sakit itu Nah Singkat cerita Sekitar 9 bulan Kemudian Rumah sakit itu pun Selesai dibangun Dan di saat yang sama Aisu sedang hamil besar Alih sebentar lagi Akan segera melahirkan Disini guys Dokter yang dipanggil Untuk bertugas disana Ternyata adalah Dokter Daniel Dan juga Dokter Arjun Awalnya semua Berjalan dengan lancar Dan warga disana Sangat senang Dengan pelayanan mereka Hingga pada suatu hari Dokter Daniel Menipu Wetri Maran Untuk menandatangani Surat hak Milik rumah sakit itu Kini rumah sakit itu pun Menjadi miliknya Dan dia pun Mulai berbuat ulah Ulahnya juga Tidak tanggung-tanggung guys Dimana dia bersama Dokter Arjun Berencana untuk mengoperasi Kandungan Aisu Yang saat itu Akan melahirkan Padahal tidak ada masalah Dengan kandungannya Dan dia pun Seharusnya Bisa melahirkan Secara normal Sebenarnya Tidak ada masalah sih Kalau mereka melakukan Operasi cesar Hanya saja Mereka tidak mengerti Tidak selesai Batin Maran tiba-tiba berlari Untuk melihat ibunya Sambil dikejar-kejar Oleh wetri Maran Setelah sampai di dalam Mereka pun sangat terkejut Sekali Netka dan Aisu Yang sudah Kejang-kejang Aisu kemudian bilang Ada yang tidak beres Di rumah sakit ini Mereka telah menipu kita Mentah-mentah Biarlah aku Orang pertama dan terakhir Yang menjadi korban Di rumah sakit ini Setelah mengatakan itu Kemudian Aisu meninggal dunia Dan wetri Maran Langsung mengedong Maran Sambil mencari-cari Dokter Daniel Di saat dia sedang mencari Bajingan itu Kasih bersama anak buahnya Tiba-tiba muncul Dan langsung melepar Botol ke arah mereka Karena tidak mau Maran Menjadi korban Wetri Maran Langsung membukus anaknya Menggunakan katun Dan kemudian meninggalkannya Di bak belakang Sebuah truk Setelah itu Dia kemudian melawan mereka Menggunakan parang panjang Hingga membuat tangan Kasih putus Sayangnya Dokter Daniel Tiba-tiba menusuknya Dari belakang Dan dia pun meninggal di sana Tapi sebelum meninggal Wetri Maran Sempat bilang Kalau nantinya Ada dua orang Yang akan membalas Sendam Pada bajingan itu Nah Peristiwa ini sendiri guys Disaksikan langsung Oleh si Corona Yang saat itu Masih berumur Sekitar 15 tahun Setelah itu Sin kemudian Pindah ke tempat Pembuangan sampah Dimana bayi Yang meninggal tadi Tiba-tiba saja Hidup kembali Setelah kejadian itu Corona kemudian Membuah Wetri Pergi dari sana Dan mereka Ditemukan oleh Seorang pesulap Yang kebetulan Sedang melakukan Pertunjukan di daerah itu Yaitu Gosalim Ia pun kemudian Mengadopsi mereka Berdua Sembari mengajarkan Ilmu sulap Kepada Wetri Sementara si Maran Yang ditinggalkan Di truk tadi Ditemukan oleh Seorang janda Yang kemudian Mengangkatnya Menjadi anak Nah Setelah mengetahui cerita Tentang kedua orang tuanya Dokter Maran pun Kemudian menangis Dan langsung Memeluk adiknya Tak lama kemudian Polisi tiba-tiba Datang Kesana Untuk membawa Wetri Ke kantor polisi Selanjutnya Scene kemudian Pindah ke dokter Daniel Yang sedang bersama Dengan kebonakannya Kita sebut saja Namanya Michael Disini mereka Mendapatkan kabar Bahwa Wetri Telah dipenjara Dan dokter Daniel pun Pergi kesana Untuk melihatnya Sementara si Michael Disuruh pergi Ke kliniknya dokter Maran Untuk memaksanya Menandatangani Sebuah surat Nah Setelah sampai Disana Dokter Daniel Sangat terkejut Sekali Karena yang tidak ada Di dalam penjara Bukan Wetri Melainkan dokter Maran Rupanya guys Sebelum polisi Tadi datang Mereka berdua Langsung bertukar Pakaian Untuk berganti Posisi Spontan Dokter Daniel Langsung menelpon Michael Untuk memberingatinya Namun itu Percuma saja Karena Wetri Langsung menyayat urat Nadinya Dan Michael pun Berlari ke jalan raya Untuk mencari pertolongan Dia kemudian Menyetop Sebuah bajai Yang ternyata Supirnya adalah Si Bobby Alias pria yang tadi Kehilangan anak Perempuannya Setelah itu Sin kemudian Pindah ke dokter Daniel Yang sekarang Sedang mencari Wetri Di markasnya Bersama dengan Beberapa anak buahnya Sama seperti Yang pernah dilakukannya Dulu Wetri mengajar mereka Dengan menggunakan Potol dari berbagai arah Disini kemudian Terjadi aksi Berkalehayan Yang sangat seru Hingga akhirnya Dokter Daniel Kalah Dan dia kemudian Dibunuh dengan Cara yang sangat sadis Yaitu dimasukkan Kedalam sebuah kotak Yang dialiri listrik Lalu kotak itu Tergantung di atas Rumah sakitnya Dan kemudian Dia pun disetrum Sampai meninggal Selanjutnya Selanjutnya Wetri kemudian Ditanyai Beberapa pertanyaan Seputar alasan Dia melakukan ini Wetri pun menjawab Banyak hal Yang semuanya Berkaitan Dengan masalah kesehatan Yang terjadi Di negara itu Nah Setelah itu Ia pun kemudian Dibawa ke penjara Dan disana Dia menonton Sebuah berita Di TV Kalau ada seorang pria Yang mengidung Mayat istrinya Karena tidak mampu Membayar mobil ambulans Scene di film ini Kemudian ditutup Dengan wetri Yang tiba-tiba saja Menghilang Setelah mendengar Perita yang sangat Menyedihkan itu Dan film pun berakhir Kamu tak butuh uang Untuk membantu orang lain Kamu hanya membutuhkan hati Untuk membantu mereka Duduk bersama Dengan orang yang kurang mampu Dan kurang beruntung Bisa menghilangkan rasa egois Dan kesombongan Di dalam hatimu Saling tolong-menolong Bisa mendatakan Sesuatu keajaiban Ialah cahaya Di alam yang penuh Dengan kegelapan Klik jempol ke atas Jika kalian suka Dengan video seperti ini Dan berikan komentar Kositif kalian Saya Rizal Sampai jumpa Di video cerita film Selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!